jadi aku doa nama-nama Yesus sembuh sakit pinggang dia tau-tau dateng lagi sepunggu depan ke gereja jalannya masih muka bu udah sembuh belum? tau ini makin parah harus ada yang iman sudah sembuh loh buktinya belum sembuh ada saat Tuhan semakin saudara pikirkan kadang-kadang itu gak sembuh tapi orang-orang bilang, sembuh jangan pikir, sembuh saudara aneh sakit kepala gimana sakitnya? kalau di luar nama kok mungkin pusingnya jangan pusing kalau saudara didoakan dengan iman dan sudah sembuh dalam nama Yesus nama itu berkuasa saya doa orang muda melihat di Bandung orang lupu beberapa tahun di Solo berjalan setelah kanker sepuluh tahun ganas dari pagina keluar buakil semata-mata saya bilang ampuni suamimu dan kuasa Tuhan berkata kuasa kemampunan dosa luar biasa dia enggak mau tapi waktu pulang rumah dia bilang Tuhan aku ampuni suamimu sudah aku ampuni nangis-nangis tiba-tiba berkata maaf dari pagina keluarga saudara saudara ibu kok tau gua gila ibu kok suka bidangin waktu masa itu pekerjaan siapa saudara? pekerjaan Tuhan melalui iman saya dan iman ibu itu jadi saudara kenapa gak sepuluh-sepuluh ada bahasa yang lu gimana kayak makin parah gini saudara kenapa kok gak kawin-kawin itu karena ada orang roh malam biar sepuluh nanti saudara kalo yang mau kawin buru-buru satu orang malam biar keluar tapi saudara jujur ya itu langsung sepul langsung kawin itu hahaha hahaha kalo pria masih tetap berjumpa dengan alih doktor buaya karo-kodai saudara tawa milik roh jina raya campur itu hal ketenging roh kuntilanak keluar saudara hampir semua ini laki-laki sekarang kristal lihat apakah itu jina raya campur saya kawin dua orang sepuluh mungkin mata orang melihat muka itu biasa tapi secara roh itu muka langsung berubah roh iri hati kok Pak Thomas tau mukamu berbicara iya kan tiba-tiba begitu jalan ya roh-roh kepahitan kok Pak Thomas tau mukamu pahit tau tuanya roh jina nanya secapul kok Pak Thomas tau muka mau mesum tau bisa diporong terus siang malam itu aja tergambar mesum mukanya sekarang misalnya saya tahu muka-muka itu sudah bekerja itu muka tergambar semua makanya pinta karunia ke pekaan membedakan roh saya pernah berdoa bersama anak gaes tiba-tiba mukanya berubah jadi anak-anak tua giginya hitam saya bilang istri saya coba lihat mukanya berubah anak-anak giginya hitam berarti secara mata roh itu saya lihat begitu saat tanggung lepas ternyata bingung neneknya waktu dia bercerita dikasih ilmu jaga badan supaya tidak dilangguh orang namanya oleh nenek Bill nah saya bertanya saudara nama kali kapan roh itu masuk ketika kita tempatkan apapun itu lebih dari Tuhan Yesus apapun lebih dari Tuhan Yesus itu roh itu makhluk bingung tiba-tiba tiba-tiba lima seseorang kata dia semua terus gayanya itu gaya fendamu itu fendamu nih mukanya pun gaya fendamu oh ini baik saya perikman roh-roh yang menyamak menjadi fendamu gua, mau 15 habis lo, pas mas lo ternyata lo ku satanah mereka itu pengalum hadis aben bang jangan coba-coba mengalumnya apapun di luar isus, tangan, kerah mana gua say waktu say doa tiba-tiba mukanya gua gak jadi jadi ini, namanya dia habis sekarang prokitas saya roro yang menyaman diri jadi ke lu aku main umum, kayak jenet main lagi saya besok, sabtu depan saya doa mukanya berubah di Maradona roh-roh yang menyaman diri Maradona main bola aja kayak Maradona sabtu depan lagi, di doain lagi naga, roh-naga, keluar dia nyurus-nyurus, jadi nada rupanya di kamar dia yang ketiga kata Jet Li, Maradona, naga Jet Li, Maradona, naga makanya kalau kau pengagum Obamamu kamu kayak Obamamu saudara gak percaya coba saudara-saudara satu ayat saya mas semut 115 ayat mas semut 115 ayat yang kelapa jangan sampai saudara terlibat dengan roh-roh apapun ketika menempatkan apapun di luar isus satu ayat saya jadi memang bicara panggung tapi, ayat 8 saja ayat 7 katakan mempunyai tangan tetapi tidak dapat mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara yang rombongannya seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya kalau saudara semuanya patung muka kamu akan kayak patung kalau saudara semuanya suamimu lama-lama muka kamu kayak suamimu kalau kau semua istrimu istriku, istriku, istriku istriku, istriku, istriku lama-lama mau kayak istrimu jalannya atau mulai berubah kayak eh, apa kabar? makanya banyak anak-anak 8 bersikara 7 perempuan satu laki-laki satu laki-laki ini mengagumi tutup kakaknya dan dia bilang ayo, mana aja di mana dia lah karena mengagumi kakaknya hanya Yesus yang boleh dikagumi kalau kau menyembah Yesus Allah yang hidup maka engkau juga akan sama-sama Yesus 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 kalau dulu muka saya seorang yang begini dikit-dikit mau nyeberantama dulu saya dengerin pas basmi tiba-tiba ada penanganan muda melalui ih, melalui melalui waktu saya baca-baca firman dengan semua khotos waktu saya nangkap muka begini dia sama beli gitu untuk terpengaruh karena sudah gak serau aku bersebentuk dengan Allah Tuhan waktu saya mau turun saya sempat lihat gini tiga buka gini gitu gitu katanya kalau dulu langsung-langsung kan sisa-sisanya masih ada sebenarnya waktu turun ke bawah dari kajian mobil saya berikan wajah ramah penuh kaseh bingung enak kalau sudah kalau sudah tukang rumpi wiii 2 tiga orang rumpul mari ada Yesua ini enggak 2 tiga orang rumpul mari kita akan mikir pojok mulu kan kalau lari di sini satu sama, satu sama, itu bisa saling lihat homo seroh nah, kalau saudara seroh dengan Tuhan, itu para biasa, sama saudara seroh dengan dunia ini, bukan umpria dunia pasti, iya nah, saya akan bicara agar dipersingkat kita akan buka di dalam wahyu 3 ayat 19-20 wahyu 3 ayat 19-20 wahyu 3 ayat 19-20 nanti kita masuk ke area, doakan untuk pelepasannya enak saudara artinya firman sendiri bekerja di dalam saudara wahyu 3 ayat 19-20 sudah ketemu? satu dua, tiga barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar sebab itu, relakanlah hatimu dan bertoh lih, aku berdiri di muka pintu dan mengetok jika ada orang yang menengar suaraku dan membutuhkan pintu aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku saudara barang siapa ku kasihi ia ku tegur, ku hajar dan berlangganlah hatimu bertoh tapi saya bikin dosa sakit jil apa dihajar tapi ada satu hamba Tuhan bohongnya kemana-mana, fitnahnya kemana-mana pencurinya kemana-mana main perempuannya kemana-mana terima kasih terima kasih terima kasih